Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkap adanya kopi kemasan yang mengandung bahan kimia obat seperti sildenafil dan paracetamol. Temuan tersebut berhasil diungkap oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui patroli cyber di sejumlah platform e-commerce. Bepom menemukan adanya kopi kemasan yang mengandung bahan kimia obat seperti sildenafil dan paracetamol. Temuan tersebut berhasil diungkap oleh Bepom setelah pihaknya melakukan patroli cyber di sejumlah platform e-commerce. Kepala Bepom, Penny Lukito, dalam konversi face secara virtual dari Jakarta baru-baru ini mengatakan, dalam operasi ini pihaknya menemukan barang bukti berupa bahan baku produksi kopi tersebut. Di antaranya, paracetamol dan sildenafil lebih dari 30 kg, bahan baku setengah jadi lebih dari 50 kg, serta kapsul dan bahan kemasan lainnya. Sedangkan produk jadi yang disita terdiri atas 15 jenis dengan total 5.800 item, dan obat tradisional terdiri atas 36 jenis berjumlah total 18.200 item. Menurut Kepala Bepom, seluruh produk ilegal senilai total 1,5 miliar lebih, itu disita dari rumah produksi di kawasan Bandung dan Bogor, Jawa Barat, dalam sebulan terakhir dengan menetapkan dua orang tersangka. Sementara izin Bepom yang tertera dalam kemasan kopi tersebut dipastikan palsu. Ini adalah bentuk obat yang untuk meningkatkan stamina, mungkin stamina siapapun yang mengkonsumsinya, terutama stamina laki-laki ini, dan obat antinyeri yang mungkin digunakan bersamaan tentunya akan menunjukkan sesuatu yang meningkatkan energi ya, daya tahan tubuh dan sebagainya yang dalam waktu singkat, tapi resikonya sangat besar sekali dikaitkan dengan aspek kesehatan. Penny Lukito menambahkan pengungkapan tersebut menambah daftar temuan kasus serupa yang diungkap oleh Bepom RI. Dalam kurun dua tahun terakhir, berjumlah total 88 perkara di pengadilan. Sebanyak 24 di antaranya telah memperoleh fonis. Sementara untuk para pelaku akan dijerat pasal berlapis di antaranya pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara serta danda 1,5 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih.